Halo semuanya perkenalkan aku kami dari RKM UNER mau meresponden dari warga Trosobo untuk keperluan jadi tujuannya yang pertama yaitu mungkin saya jelaskan dulu saya tujuannya yang pertama bersama-sama untuk membahas mengenai cakupan skinning kesehatan pada masyarakat usia positif terus kita akan menggali permasalahan dan solusi untuk meningkatkan cakupan skinning kesehatan kan warga sendiri tau kan skinning kesehatan itu kayak apa, kayak kita cek hipertensi, cek untuk kanker payudara di usia wanita subur seperti itu, terus kan ini juga ada sekitar 7-9 responden mungkin kita akan perkenalan dulu dari anggota-anggota dari kofasilitator kofasilitator juga ada nanggulan mungkin dari mas Tiki dulu untuk perkenalan ya terima kasih saya Muhammad Rizki Widodo sebagai kofasilitator untuk Mbak Rizki Assalamualaikum, saya Rizki Sasabila selaku kofasilitator 2 untuk Mbak Almira dari Tumfasilitator dan fasilitator mungkin Mbak Zaharo bisa merekan diri boleh ke Notulen dulu Mbak Diva Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Diva ya silahkan Mbak Diva saya Notulen ya saya saya Diva Kuratas bagi Notulen untuk Mbak Luki Assalamualaikum saya Notulen 2 Lukiya Natsal dan mungkin yang terakhir Mbak Zaharo fasilitator Assalamualaikum warahmatullahi saya Zaharo Salsabila sebagai fasilitator ya terima kasih terus kan tadi sudah aku jelasin tentang tujuannya terus ada lagi tentang hal-hal yang mengikuti yang dia akan di screening yang pertama deteksi kemungkinan obesitas bagi warga yang memiliki tinggi badan dan berat badan yang bersuara reker perut misalnya yang kedua ada deteksi hipertensi dengan pemeriksaan tekanan darah untuk pencegahan primer terus yang ketiga kemungkinan diabetes menggunakan tes cepat gula darah terus yang keempat ada deteksi gangguan mental emasional dan berlaku terus yang kelima juga ada tes ketas zaman mata bagi orang yang mungkin memiliki gangguan terus yang terakhir yang tadi sudah aku sempat singgung ada deteksi dini kanker bagi wanita usia 30-59 tahun mungkin bisa aku serahin ke fasilitator itu Mbak Zeneru saya dilihat silakan ya langsung saja saya lanjutkan disini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang tata tertib di pertemuan kali ini jadi yang pertama adalah dilarang menyalahkan menyalahkan ini kecuali yang kedua menyebutkan jawaban peserta lain jawaban ditunjukkan ke kamera secara serentak setelah diberikan oleh fasilitor semua pendapat yang dituliskan merupakan pendapat pribadi yang bersumber dari pemikiran sendiri dan yang terakhir setiap peserta diperkenankan menuliskan lebih dari satu jawaban pada kertas yang berbeda jadi ini langsung saja sebelumnya kita memulai dengan icebreaking untuk icebreaking nya sendiri kita ada mengisi kata jadi bisa saya serahkan kembali ke MC untuk memandu icebreaking nya oke nanti saya akan testin lalu apakah gambarnya terlihat halo terlihat oke jadi ini ada game tebak kata game tebak kata itu jadi misalkan ada sebuah kata misalkan kiki dan nanti itu ada beberapa huruf yang akan kosong dan nanti para peserta akan disuruh menebak kata apa sih sebenarnya yang akan kita tebak seperti itu untuk prosedurnya nanti yang bisa menjawab silakan untuk meng-end with audionya jadi dimulai saja dari kata yang pertama mungkin yang bisa menjawab silakan mungkin dari iya mbak cantika puskesmas oh iya dicek jawabannya terima kasih sangat benar sekali puskesmas ada kata yang kosong itu ada U S K M sama E itu nanti kalau digabungkan bisa jadi puskesmas seperti itu mungkin yang lain nanti bisa residen dulu ya terus mulai di unmute terima kasih pesan kata kedua ini ada lagi ini klunya penyakit pada kebanyakan pada orang tua ataupun orang yang memiliki tekanan darah yang tinggi hipertensi betul bu terima kasih ini hipertensi kan tadi ada kata yang kosong itu i e r e sama s jadi kalau disusun bisa jadi potensi terima kasih Iman terus yang kata ketiga ada lagi ini kebanyakan orang yang apa ya kelebihan diabetes betul betul sekali sangat betul belum selesai menjelaskan udah dijawab gak apa-apa mungkin bisa tak jelaskan dulu ini adalah penyakit yang sering terjadi pada orang yang kelebihan gula darah terus kenapa kok diabetes disitu sudah dijelaskan ada huruf yang apa masih kosong ada huruf i a e jadi digabung di atas terus kata yang mungkin yang terakhir ya ini gampang kanker kanker betul terima kasih Mbak Lidia itu ada huruf a a n sama e jadi jawabannya kanker kondekrisian yang kondekrisian pada wanita usia usia 30-59 tahun terima kasih berarti adalah icebreaking dari MC dari saya saya sendiri dan dari kelompok kami sekitar ada 4 pertanyaan untuk mereview apa sih yang akan dibahas pada sering kali ini ada seperti diabetes ada kanker terus juga ada hipertensi yang mungkin kita belum sadar bahwa hipertensi itu kadang-kadang mendadak terus juga ada tempat untuk peperiksaan ada musuh mas udah tahu semua ya kan kita mencari responden mungkin bisa saya kembalikan ke fasilitator Mbak Zahra untuk melanjutkan kali ini terima kasih oke terima kasih mas Alif jadi sekarang selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan nanti kita sistemnya pertanyaannya melalui kuisis jadi kuisis itu seperti platform yang memang khusus untuk menjawab pertanyaan pertanyaan mungkin bisa di share juga kodenya untuk kodenya itu ada di kolom chat saya belikan saja jadi yang belum tahu nanti dipersilakan untuk buka kuisis di web titik aja kuisis.com terus nanti di klik ada join the game nah itu nanti memasukkan kode dengan angka 752 326 mungkin untuk Mbak Dipa Kurota boleh share screen jumpernya kodenya dibacakan lagi ya 752 326 untuk Mbak Rizky Salsa yang sudah join ke bisnis seberapa orang ya Mbak ini baru 5 orang yang menjoin boleh dibacakan siapa aja namanya tadi kodenya itu yang masih belum bisa join kodenya 752 326 sudah ada berapa Mbak Rizky Salsa ini tinggal satu sudah berapa Mbak Rizky Salsa masih 7 saya coba bacakan ya yang pertama sebentar ibu ibu Ati kemudian yang nama belakangnya Alto kemudian ibu Nugreni kemudian ada Bambang Siswa Widodo kemudian ada Maulidia kemudian ada Mbak Cika kemudian ada ini Pur Madinah kurang 1 sudah masih 7 atau sudah bentang angka 8 Mbak Rizky oh ini sudah barusan sudah 8 mungkin bisa dipimpin Mas Kiki ya sudah masuk kuisi semua ya oke yang jadi operator kuisis bisa dimulai oke saya mulai dari sekarang nah itu sudah muncul pertanyaannya silakan klik di kolom jawab nah ya silakan diklik waktunya 3 menit sudah tinggal ini tinggal Ini baru Mbak Maulidia sama Mbak Cantika yang baru mengisi soalnya Waktunya satu setengah menit lagi Oke Bisa kita selesaikan dulu ya Untuk pertanyaan pertama Langsung saja operator jumpboard Untuk jawabannya bisa langsung diisi di stick notes-nya Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Masih diketik juga Beragam juga ya pertanyaannya Sudah? Nah ini berbagai jawaban yang sudah masuk Yang pertama adalah bisa mendeteksi masalah kesehatan Yang kedua deteksi dini mengetahui potensi risiko penyakit Yang ketiga juga Wah ini lumayan panjang ya Menurut saya kegiatan screening kesehatan sangat bermanfaat Bagi pribadi maupun masyarakat Ada juga yang menjawab Merepotkan Mbak karena memakan waktu Dan yang terakhir bisa menghemat biaya kesehatan di masa depan Baik Selanjutnya bisa dikelompokkan ya Oh iya ini masih baru ada lima jawaban Untuk tiga peserta lainnya Nah ini juga ada dua jawaban yang hampir sama Sama-sama kayak bisa mendeteksi seperti itu ya Mengetahui potensi risiko atau mendeteksi masalah kesehatan Sepertinya kurang dua jawaban ya Ini masih enam Eh masih lima Kurang tiga Ini akan ditulis lagi Nah ini sepertinya sudah lengkap ya jawabannya Ada empat Dua baris jadi delapan jawaban Ini kita agak kecilkan sedikit Supaya cukup semua jawabannya Di bawahnya aja mbak Oh di samping Oh iya di bawah Bisa terbaca ya tulisannya Nah ini apakah menurut responden pengelompokannya sudah betul Sesuai warnanya Atau ada yang bisa diubah lagi pengelompokannya Kita lihat yang di warna kuning ini Memang pengelompokan yang setuju dengan screening kesehatan Rata-rata jawabannya karena kita bisa mengetahui Penyakit sedini mungkin Seperti itu Lalu yang warna pink juga Tapi lebih arahnya ke masa depan ya Karena bisa menghemat biaya kesehatan di masa depan Lalu ada juga yang berwarna biru Sepertinya kontra dengan screening kesehatan ini Karena memang memakan waktu Dan yang warna hijau Sangat bermanfaat bagi pribadi maupun masyarakat Memang sama-sama setujunya Tapi tidak berhubungan dengan deteksi dini Dan pengetahuan tentang penyakit sebelumnya Seperti itu Apakah disini saya akan menyalahkan lagi Apakah para responden sudah setuju dengan pengelompokannya? Setuju Mbak Oke baik Lalu apakah bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya? Bisa Mbak Baik langsung saja Kita masuk ke link kuisis selanjutnya Untuk mengetahui pertanyaannya Silakan Operator kuisis Untuk share link Sudah saya buka ya sesi untuk pertanyaan keduanya Boleh langsung diisi Terima kasih Ya waktunya kurang 2 menit lagi Ya sudah mulai mengetik jawaban pertama Sudah masuk jawaban ketiga ya teman-teman Dan para responden Ya sudah beberapa jawaban yang masuk juga Ini juga sudah mulai dikelompokkan oleh panitia Oleh teman-teman maksudnya Ya apakah sudah selesai? Iya Oke bisa saya bacakan lagi pengelompokannya Yang pertama yang warna hijau Untuk mengetahui dengan jelas Gangguan kesehatan pada diri kita Bahwanya juga Memungkinkan suatu gangguan kesehatan Terlatasi sejak dini Jadi ini pengelompokannya Tentang gangguan kesehatan Lebih tepatnya Lalu untuk yang warna pink Oh masih diganti ya Oke Ada satu lagi yang berwarna hijau Bisa mengetahui apakah tubuh dalam keadaan sehat atau sakit Bisa mengetahui pada tubuh ada gejala penyakit yang ringan Jadi intinya juga mengetahui gangguan yang ada pada tubuh Lalu yang warna kuning dapat mengendalikan risiko Dan bawahnya menjaga penyakit yang telah terdeteksi agar tidak semakin parah Jadi yang bawah juga intinya bisa dikendalikan penyakitnya Lalu yang warna pink Bisa mengerti kondisi kesehatan Yang warna biru Banyak manfaat yang diperoleh Karena kita bisa waspadakan diri kita sekarang untuk masa depan Dan yang warna oranye bisa meningkatkan kualitas hidup Mungkin dari responden ada yang ingin mengelompokkan Apakah para responden memiliki pendapat untuk mengelompokkan jawabannya Baik, kalau sudah setuju mungkin bisa dilanjutkan ya Ya, sepertinya sudah setuju juga dengan pengelompokannya Bisa kita lanjutkan lagi Untuk pertanyaan terakhir Mohon maaf, maksudnya pertanyaan terakhir dan ditambah dua lagi Oke, waktunya dua menit lagi ya Sepertinya jawabnya sudah lumayan banyak ya Ini masih direvisi sedikit Oke, sudah selesai semua jawabannya Nah, ini sekarang kita waktunya mengelompokkan jawaban Untuk jawaban yang pertama Ngeri Mbak, soalnya takut penyakitnya dobel-dobel Baik, ini itu ya Alur pertama, kelompok pertama Silakan bisa dilanjut, fasilitator Selanjutnya Agak ragu Soalnya kalau terdeteksi penyakit kronis ribet Nah, ini bisa dimasukkan ke alur satu atau alur kedua Lain apa sama? Alur satu Untuk penjelasannya, alur yang satu Sama dengan Yang warna kuning Dan alur kedua Berbeda Jadi intinya sama atau berbeda Dengan yang Jawaban pertama Baik, jadi yang Berserta ada yang menjawab sama Jawaban yang ketiga Jadi takut Mbak Masuk alur satu atau dua Berbeda apa sama? Sama yang kuning Apakah berbeda atau sama? Beda Beda Mbak Ya Jadi berbeda ya Bisa diberi warna lain Selanjutnya Orang dalam Orang dalam pengawasan screening Oleh karena itu screening sangat diperlukan Dan dibutuhkan Apakah jawabannya Masuk alur yang satu Atau alur yang dua? Lain Mbak Berarti masuk yang hijau ya Karena Berbeda jawabannya Untuk jawaban selanjutnya Iya Sangat Pengaruh Ke RS aja Takut Jadi ini jawabannya Juga Takut Sama Apakah masuk alur satu Atau alur dua? Alur dua Mbak Iya Masuk alur dua ya Jadi responden Menjawab Ini di alur dua Alur selanjutnya Sangat besar Karena ingin mengetahui Kondisi kesehatan pandemi Masuk alur satu Atau alur dua Atau alur yang lain Alur yang lain Oke Sudah diberi warna lain Selanjutnya Sangat berpengaruh Menimbulkan kekhawatiran Apakah masuk alur satu Alur dua Atau alur yang lain? Alur dua itu Mbak Baik Berarti masuk alur dua ya Silakan diberi warna Alur dua Warna biru Selanjutnya Karena Tidak tahu Di sekitar kita Termasuk orang sehat Bisa dikelompokkan Dimana Alur satu Alur dua Atau alur yang lain Lain Mbak Baik Masuk Alur yang lain Juga Diberi warna oran Selanjutnya Malas ke puskesmas Masuk Alur satu Alur dua Atau alur yang lain Lain Mbak Oke Jadi masuk alur yang lain ya Dan yang terakhir Adalah Karena covid merupakan Virus yang sangat berbahaya Bagi kesehatan Nah Saya tanyakan kembali Apakah masuk alur satu Alur dua Atau alur yang lain Untuk mengelompokannya Lain Mbak Alur kedua Mbak Jadi Tadi ada jawaban Dua jawaban Ada yang mengatakan Lain Dan satunya Masuk dua Saya kembalikan Saya kembalikan Lagi Untuk responden Lebih setuju Yang mana Alur yang lain Alur yang lain Alur yang lain juga Jadi Untuk alur yang lain Ada dua ya Jadi bisa Masuk alur lain Iya Apakah Responden sudah setuju Dengan pengelompokannya Setuju Mbak Oke Berarti kita bisa lanjut Untuk pertanyaan selanjutnya Sepertinya sudah ada Jawaban yang masuk Sambil menunggu jawaban yang lain Masuk Kita bisa Mengelompokkan dulu Yang pertama Terkendala waktu dan biaya Yang kedua Pelayanan lama Dan antrinya panjang Apakah bisa Disamakan Dengan jawaban pertama Beda Berarti bisa Dikasakan Masuk ke alur Kedua Bisa diberi Warna yang Berbeda Iya Lalu selanjutnya Antrinya panjang Bisa masuk Ke alur satu Alur dua Atau Alur yang lain Alur satu Oke Ada jawaban Masuk ke alur satu Ada jawaban Masuk ke alur satu Alur selanjutnya Alur selanjutnya Karena dianggap Biaya screening Kesehatan mahal Ya Yang karena dianggap Biaya screening Kesehatan mahal Apakah bisa Masuk alur satu Alur dua Atau alur yang lain Alur lain Mbak Oke Karena dianggap Biaya screening Maha Bisa Diberi warna Lain Karena masuk Alur lain Selanjutnya Kurangnya sosialisasi Tentang adanya Kegiatan Screening Kesehatan Bisa masuk Alur satu Alur dua Atau alur yang lain Alur yang lain Oke Ada jawaban Lagi Untuk alur yang lain Bisa diberi warna lain Yang kurangnya Sosialisasi Tentang adanya Kegiatan Itu masuk Alur lain Lain Iya Selanjutnya Soalnya Petugasnya Jutek Bisa Masuk Ke alur yang mana Alur satu Mbak Alur satu Alur satu Alur satu Oke Alur satu Terima kasih Selanjutnya Alur satu Terima kasih Kurangnya Informasi Serta manfaat Kurangnya Informasi Serta manfaat Bisa masuk Bisa masuk Bisa masuk ke Alur yang mana Alur satu Yang pink Alur lain yang warna Pink Ada jawaban Alur lain yang warna pink Jawaban Ya bisa diberi warna pink Ya bisa diberi warna pink Teman-teman Terima kasih Selanjutnya Ada terkendala Waktu Ada terkendala Waktu Alur satu Ada jawaban Alur satu Silahkan Biri warna Teman-teman Alur lain Alur lain Baik Alur lain Baik Deteksi dini kesehatan Apakah bisa masuk Alur satu Alur dua Atau alur yang lain Lain mbak Iya Berarti masuk Alur lain Kita beri warna Putih Atau Diberi garis Warna merah Iya Saya tanya lagi Untuk responden Sudah setuju ya Dengan pengelompokannya Iya Setuju mbak Baik Terima kasih Lalu kita lanjut lagi Untuk pertanyaan selanjutnya Bisa mulai dijawab Para Oke Waktunya Satu setengah menit lagi Mulai mengisi jawaban Menulis di jumpboard Iya Sepertinya sudah selesai semua Lalu selanjutnya Seperti yang tadi Kita akan mengelompokkan Yang pertama Menginfokan Namanya Sosialisasi Oh mungkin Sosialisasi ya Jadi Jawaban pertama Bisa masuk Alur satu Yang kedua Dengan membagikan Brosur kepada masyarakat Tentang pentingnya Kesehatan Apakah bisa masuk Alur satu Atau bisa Beda dengan Alur satu Alur satu Alur satu Mbak Oke Ada jawaban Alur satu Ya Sudah dikelompokkan Selanjutnya Meningkatkan Sosialisasi Apakah bisa masuk Alur satu Atau Alur satu Tidak berbeda Dengan alur satu Maka bisa masuk Alur satu Diberi warna kuning Ya Selanjutnya Banyak Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat Tentang adanya Kegiatan Screening kesehatan Alur satu Alur satu Alur satu Oke Oke Para responden Menjawab Alur satu Selanjutnya Pada saat Sosialisasi Stigma Masyarakat Yang negatif Bisa Meminimalisir Atau Diperhalus Dengan kata Ajakan Apakah bisa Masuk Alur satu Atau Alur Berbeda Dengan alur Satu Alur satu Alur satu Mbak Oke Ada jawaban Alur satu Jadi tentang Sosialisasi Yang memang Bisa diberi Warna kuning Lalu selanjutnya Petugas Puskesmas Memberi Jadwal Screening Warga Alur Berbeda Dengan Alur satu Jadi Ada responden Yang menjawab Masuk Alur lain Atau Bisa kita katakan Alur dua Selanjutnya Selanjutnya Ada mempermudah Proses Bahwa screening Diperlukan Ini lebih Masuk ke Administrasinya Lain Alur lain Berbeda Jadi Masuk alur lain Berbeda Dengan alur satu Dan alur dua Selanjutnya Ada Ada orang Puskesmas Harusnya Visit ke rumah Mbak Bisa masuk Alur satu Alur dua Atau alur yang lain Alur dua Alur dua Masuk alur dua Bisa diberi warna merah Muda Ya Ya selanjutnya Screening online BPJS Wah ini sudah modern Sudah pakai online Alur lain Oke Masuk alur lain Berarti Berbeda dengan Alur satu Alur dua Maupun alur Yang ketiga Saya tanyakan lagi Kepada responden Apakah ini sudah Sesuai Pengelompokannya Atau ada yang Mau diubah Sesuai Mbak Baik Pengelompokannya Sudah sesuai Selanjutnya Kita akhiri Pertanyaannya juga Sudah pertanyaan Terakhir Selanjutnya Kita serahkan ke Notuland Untuk membacakan Hasil Dari Metaplan kita Kali ini Baik Jadi dari Diskusi hari ini Peserta Menyetujui bahwa Beberapa jawaban Terkait dengan Screening kesehatan Masyarakat Kusia Produkis Di wilayah Kerja Kuskes Kusobokal Kusobokal Yang pertama itu Yaitu Pendapat mengenai Screening kesehatan Jadi tadi Mayoritas responden Kebanyakan setuju Bahwa Screening kesehatan Itu merupakan Sebuah kegiatan Preventive Karena bisa mendeteksi Masalah kesehatan Mendeteksi Dini Dan mengetahui Potensi risiko penyakit Pendeteksian Dini Agar penyakit Itu bisa disegah Dan lainnya Nah Untuk pertanyaan Kedua Tadi Peserta juga Kebanyakan setuju Bahwa manfaat Screening Terbagi menjadi Beberapa kelompok Yang pertama Manfaat screening Sebagai tindakan Preventive Berupa mengetahui Gangguan kesehatan Pada diri kita Sedangkan mungkin Selanjutnya Pertanyaan ketiga Peserta setuju Bahwa COVID Mempengaruhi Keinginan Melakukan screening Kesehatan Dengan berbagai cara Yang tadi Sempat dikelompokkan Ke berbagai kategori Yaitu Pengaruh yang paling utama Adalah ketakutan Akan penyakit Yang berpotensi Diderita oleh Orang yang melakukan Screening Dan kemudian Ketakutan terhadap Virus COVID Sendiri Serta Kekhawatiran terhadap Virus COVID Selanjutnya Mayorita setuju Bahwa alasan utama Masyarakat tidak melakukan Screening Kesehatan Karena buruknya Sistem pelayanan Yang diikuti oleh Kurangnya edukasi Mengenai screening Kesehatan Diikuti oleh alasan lainnya Lagi Seperti masalah biaya Dan kurangnya Kepadaran Dan yang terakhir Mayorita Responden Setuju bahwa Cara utama Untuk meningkatkan Partisipasi terhadap Screening Kesehatan Adalah dengan Memberi informasi Edukasi Dan sosialisasi Sedangkan Cara lainnya Adalah dengan Puskesmasnya sendiri Yang memberikan Kemudahan dalam Melakukan screening Serta memanfaatkan Teknologi yang ada Ya Halo semuanya Terima kasih ya Atas partisipasinya Hari ini Tetap di rumah Stay home Stay healthy Jangan lupa 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan budi tangan Aku dari MC Terima kasih Sebesarnya Jika ada kekurangan Dari Dari kelompok kami Mohon dimaklumi Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih